Saya butuh bantuan, Kak. Ini salah satu anak saya yang di Hongkong kena tipu ini, Kak. Apa yang bisa kena tipu? Imigrasi apa bagasi? Kan gini, Kak. Dia kan nge-break karena majikannya tahu sendirilah orang Hongkong. Semperamen apalah. Dia nge-break. Dan nge-break itu dikasih tiket, tapi nggak ada bagasinya, Kak. Kayak gitu. Cari-cari info lah. Ini ada salah satu anak akun Facebook kan nawarin gitu loh, Kak. Nawarin saya bilang jangan dulu, nggak taunya dia malah udah transfer lewat 7-Eleven, Rp. 500. Kirim apa ke Rp. 500 itu? Kirim apa? Wah, itu katanya untuk bayar bagasi gitu, Kak. Ini kan benar-benar dia. Iya, bagasi kok lewat online bayar, Nek. 7-Eleven, Nek. Kok pomen, Nek? Lah, makanya itu, Kak. Ini aku khawatir. Anakku di Hongkong apa? Temanku anakku itu di Hongkong nggak ada pegangan uang sama sekali sekarang, Kak. Dia lagi di luar penerbangan nanti tanggal 26, Kak. Aku butuh bantuannya, Kak Yuni. Iya lah, aku bantu. Ya, caranya... Aduh, aku bingung mau nggak. Kok itu cari-cari malah yang kena tipu orang itu, yang nipu suruh bayar ke 7-Eleven itu banyak banget, Kak. Modelnya-modusnya pakai barcode, penukaran uang, sama itu pembelian bagasi lah. Ternyata banyak banget yang kena tipu. Kan saya sudah bilang bahwa pembelian bagasi itu nggak ada. Kalau kamu mau itu di bandaranya beli bagasi. Tidak online kayak gitu. Kalau memang... Anaknya udah tak ngintruksi dari Indo. Dia malah, aku bilang, jangan ngapa-ngapain dulu. Malah dia udah transfer duluan, Kak, tanpa kasih tahu saya. Padahal saya sudah tiap hari ngomong loh. Iya, saya selalu ngikutin Kak Yuni. Makanya saya kan ngintruksi. Itu anaknya nggak ngelaksanain lah. Apa agensi saya, bos saya yang di Hongkong itu kan ngintruksi. Jangan pernah mau dapet tiket dari majikan karena itu hak kalian harus ada bagasinya. Nah, dia kan disuruh ngerepot ke konsulat, ke KJRI, Kak. Biar nanti kena tegur majikan tersebut. Tapi dia nggak mau malah cari info beli bagasi sendiri. Karena bagasi itu hak kalian, kewajiban majikan memberi itu. Tiket plus bagasi. Nggak boleh cuma ngasih tiket aja. Tiketnya aja dilimpah ke Malaysia yang transit itu, Kak. Nggak boleh. Ya, karena peraturan di Hongkong itu memberikan tiket pulang pergi. Tidak mencantumkan ada bagasinya. Tapi dari KJRI itu ada surat letter guarantee yang menuliskan wajib minimal memberikan 20 kilo untuk bagasi. Jadi... Iya, itu sampai dilihatin, Pak. Lihatin ke dia dari agensi apa-apa saya yang di Hongkong itu kan. Ini aturan dari konsulat. Please direpot ke konsulat. Ini anak ke sana. Nanti biar diurus sama konsulat untuk mintain ke majikan. Nah, anaknya saya nggak mau perurusan sama majikan. Saya udah trauma. Kayak gitu, Kak. Nah, ini sekarang dia nggak punya pegangan uang. Bingung aku, Kak. Harus masih tinggal di Hongkong. Tiketnya 26. Nggak ada bagasi. Oke, 26 masih lah, Nek. Karena ini masih 20. Kan masih ada waktu untuk laporan ke KJRI. Nah, kalau anaknya sendiri males, terus gimana kita bisa menolong? Nggak bisa kita nyuguh nih. Manganan terus dimamah. Kalau DN nggak iso, saya. Dia mau tidak mau harus di KJRI. Kalau minta tolong didampingi Kak Yuni gimana, Kak? Anaknya tak suruh ke tempat Kak Yuni gitu kok, Kak? Tak keplakerti, Kak Yuni. Tak keplakerti, Kak Yuni lagi di Indonesia. Tapi yang lain didampingi, Kak Yuni. Tapi ya Allah, Kak Yuni. Aduh, aku padahal butuh bantuan banget. Dengan yang bisa bantu. Kenapa harus didampingi, Kak Jerry? Ini orang Indonesia. Kenapa harus didampingi? Aku takut, Kak. Masalahnya dia tuh nggak berani. Aku udah bilang, aku nggak bisa bahasa. Aku nggak bisa bahasa. Lu nggak bisa bahasa di situ itu pemerintahan kita. Pakat Desa Indonesia. Saya sudah neken gitu. Malah ini dia main transfer. Beli bagasi, Kak. Nggak punya uang. Beli bagasi. Aku udah dari kemarin tak masih itu. Solusi apa, Kak Yuni mau minta bantuan didampingi atau gimana, Kak? Malah Kak Yuni lagi di Indu. Di Indu, aku Indonesia. Ada anak gue, Kak Yuni yang bisa bantu nggak, Kak? Untuk didampingi. Itu anakku, Kak. Kasian, Kak. Soalnya gini loh, Kak. Nggak ada seorang pun yang akan menemani dia ke Kak Jerry. Kenapa? Kalau dia sendiri tidak ada niatan keselamatan. Satu. Dia sendiri nggak masalah dan dia tidak ingin menyelesaikan. Nggak ada yang bisa bantu dia. Dia nyampe di Koswebe. Itu tanya sama orang, Mbak Kak Jerry mana. Itu ada yang nemenin loh, Do. Kalau dia yang sendiri minta di Sugone Panganan, ya orang bisa. Siapapun nggak mau dong minta tolong. Bener nggak? Iya, bener, Kak. Bener, bener. Walaupun saya sendiri. Mas Andron, doi kerjaan, mau ngeternih anak buahmu di KJR, ya orang gelem loh, Do. Soalnya kecuali ini anak dipukulin majikan. Ini anak berkasus. Ini anak tidak digaji. Kita bisa dampingi. Lah ini anak nggak dapat bagasi saja. Cuma bagasi saja. Jadi datang ke KJRI. Nah KJRI nanti telpon ejenmu. Sama aja. Nah ejenmu telpon majikan. Itu harus diwajibkan. Ngerti? Karena kalau ejenmu melanggar lain kali, nggak dikecok sama imigrasi. Jadi nggak bisa. Nggak bisa. Minta ikan sama orang itu nggak bisa. Harus diri sendiri yang maju. Ayo dibiasakan anak pintar. Siap, siap, Kak. Siap. Ini saya tak ingin kulah juga. Oke, siap. Yuk, 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 papa. Yuk, yuk. Yuk, nggak apa-apa sayang. Nggak apa-apa sayang. Oke, bye-bye. Oke, jadi nggak ada yang salah ya. Mau mendampingi orang. Tapi kasusnya apa dulu? Lah, aku ngomong, yuk, tolong Mas Andro. Mas Andro, dia bojo. Lah, bojo ini ngomong. Nggak apa ngeternihare anak buahmu. Dia ramurkan. Lihat, terus biar. Aku lihat salah. Kecuali ini dipukulin. Mas Andro, saya minta tolong. Saya ada di Indonesia. Anak ini dipukulin majikan. Bisa, Rek. Tapi, masalahnya cuma minta bagasi. Terus, mari ngomong, aku ngerepot nih seluruh dunia persilatan. Ya, raleh, noh. Bener nggak? Jadi, ya harus berani. Dia harus datang sendiri. Aduh, aku harus ngomong bulak-balik, bulak-balik, bulak. Ya, tetap saya ulangi. Masih ingat di TikTok saya viral hari ini? Semua orang membenci saya karena orang-orang tidak menginginkan saya berbicara secara fakta. Mereka hanya mengingat-ingat aku pas ngamuk-ngamuk, nesu-nesu. Jadi, ini sendiri aku, ya, mendinos yang ngelak-ngelak. Lihat, namanya hidup juga mungkin bersih terus. Ada hitam, ada putih, ada kuning, ada hijau. Ya, ini cara-cara mereka untuk menjatuhkan saya. Satu di kruyo wong 16. Satu di kruyo wong 6, wong 20. Ya, kelengar. Tapi, ya nggak apa-apa. Saya tetap berjuang di versi saya. Jadi, saya ini mafia kirim pakai bagasi. Ya, ini mafia baru. Jadi, ini mafia penukaran uang. Jadi, ada mafia simkat. Mafia-mafia itu akan terus ada. Saya berperang dengan siapapun yang mampu. Saya pertarungkan. Saya tidak memangsakan diri untuk membantu kalian. Karena saya yang bantu, kalian nggak percaya, ya, Ben. Saya yang telpon Weni yang menceritakan tentang manuk-manuk itu.